Intro Bang Eriko Ini ada dua yang saya garis bawahi Rakyat jangan diintimidasi Seperti dulu lagi, jangan ada kecurangan Pemilu yang dulu lagi, ini maksudnya Reverse ke yang mana nih? Begini, tentu tidak sembarangan seperti Ketua Umum Ibu Mega Presiden Republik Indonesia kelima Menyampaikan hal ini, beliau Menyampaikan yang saya sampaikan tadi Preventif, hal-hal yang pahit-pahit disampaikan Jangan terjadi lagi seperti zaman Pada waktu orde baru Artinya mereverse ke masa lalu Bahwa jangan lagi terjadi hal itu Cukuplah priori-prioride kekelaman Itu pada saat itu, sekarang jangan lagi Itu yang diingatkan oleh beliau Dan untuk mengantisipasi ini Mbak Duyang Bagi kita semua juga adik-adik mahasiswa Dan seluruh pemirsa, kami akan mengaktifasi 80, hampir 87 ribu posko Di seluruh Indonesia, jadi kalau ada Nanti yang merasa diintimidasi Kami akan menyiapkan Yang membantu atau mendampingin Dari segi legal hukumnya Nanti nomor-nomor teleponnya juga kita berikan Dan di setiap kelurahan Minimum ada satu posko Oke, Bang Eriko Saya mau memperjelas sedikit Ini kan Ibu Mega gak ngomong Cuma reverse ke pemilu yang lalu Bang Eriko bilang Ke Ardo Baru Ini tapi penonton di rumah kan Bisa mengasosiasikan dengan pemilu lalu Itu pemilu yang sebelumnya Which is itu ada PDIP juga Yang ruling party saat itu Apakah ini juga Tidak ada penyelenggaran pemilu Sempurna 100% Tadi sudah disampaikan oleh Adinda Sayamad Syaroni Begitu juga Bung Yandri Tetapi kita harus meminimalisasi hal yang buruk Kita ini kan mau memilih pemimpin Tidak ada yang sempurna Tapi kita mau memilih pemimpin Yang terbaik dari segala kekurangan yang ada Kan itu yang kita mau cari sebenarnya ini sekarang Yang sempurna cuma milik yang maha kuasa Tetapi kita harus mencegah Tadi sudah disampaikan Adinda Adi Prayitno juga Ini bukan hanya sekedar Pemilu begitu saja Kalau begitu kenapa harus ada pemilu Kan begitu Pemilu ini kan untuk menjaring Apa yang dikendaki oleh rakyat Nah rakyat harus bisa menyampaikan Tanpa ada intimidasi Tanpa ada tekanan Tanpa ada yang mempengaruhi Tetapi sekali lagi Ini baik diingatkan dari awal Mbak Duyangia Bahwa ini preventif Janganlah sampai terjadi Dan kalau terjadi Ya memang kita harus hadapi Tidak punya pilihan lain Oke ini saya garis bawahi ya Dari Bung Eriko PDIP menginginkan ini Sebaik mungkin Tanpa ada kecurangan Tanpa ada intimidasi Tapi ada yang sekarang lagi rame ini Beredar Viral di sosial media Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu Teman-teman terkait dengan fakta integritas Ini sempat beredar ini loh Mungkin Bapak-Bapak juga sudah Pernah melihatnya ya Ini tulisannya jelas Siap mencari dukungan Dan memberikan kontribusi suara Pada Pilpres 2024 Minimal 60% plus 1 Untuk kemenangan Ganjar Pranowo Sebagai Presiden Republik Indonesia Bisa di Kabupaten Sorong Nah ini yang saya tunggu Mbak Duyang Gia Ini Boleh gak saya jawab? Boleh Karena ini kan dari tadi kan semua harus Tidak boleh curang Tapi ini muncul nih Mbak Duyang Gia Adik-adik mahasiswa Seluruh pemirsa Di rumah Bung Sahroni Bung Yandri Maupun Adindadi Praidno Yang namanya intelijen apa Mbak? Bekerja dalam senyap Oke Kalau ada yang menyampaikan Saya intelijen Apakah kita percaya itu intelijen? Kita sering menonton film Yang berkaitan dengan intelijen Tidak ada yang mengakui dirinya intelijen Nah ini menandatanganin fakta Logika sederhana saja sudah bisa kita tangkap Dan lebih baik hal ini Mbak Duyang Gia Ngapain kita mesti permasalahkan? Diselidiki saja Oke Apakah kebenaran ini Akhirnya dari pihak PDIP Tidak pernah memberikan instruksi Atau membuat fakta Tidak pernah seperti itu Intergita seperti ini Silahkan boleh dicek Inilah yang kami jaga Ini bisa saja Tadi kan sudah disampaikan Adinda Di Praidno juga Bahwa bisa saja ada yang Membuat suasana ini menjadi tidak baik Memperkeruh suasana Memperkeruh suasana Makanya malam ini kami minta klarifikasi Dari pihak PDIP Inilah yang paling kita tunggu dari TV One Bahwa ini jelas Supaya ini terbuka kepada seluruh masyarakat Menjadi pembelajaran Kalau ada yang mengaku-ngaku itu dari intelijen Ya Saya sekali lagi Kita mengajak kita semua Adakah intelijen yang seperti itu? Intelijen seharusnya tidak diketahui Nah ini secara terbuka Tetapi Supaya ini tidak menjadi syakwa sangka Menjadi pemikiran yang buruk Diselidiki Diselidiki boleh Tapi saya penasaran itu di bulan Agustus ya Bulan Agustus itu PDIP sama tim koalisi lain itu masih solid kayaknya ya Benar gak gitu Mas Adipraing? Kalau Anda membacanya gimana? Apakah ini benar Harus benar diklarifikasi? Murni ya ini bocoran-bocoran yang disengaja Oleh pihak-pihak tertentu Untuk memperkeruh suasana Ya saya kira memang begini Anggi bahwa Tuduhan-tuduhan kecurangan tentu Yang berkaitan dengan fakta integritas ini ya Ataupun pengakuan sejumlah Oknum ASN yang dinilai Untuk miring ke salah satu kandidat Termasuk juga soal Sweeping dalam tanda kutip ya Kantor-kantor partai politik tertentu Atribut-atribut dan baliho partai politik tertentu Inilah yang kemudian sebenarnya mempertebal Bahwa ada kemungkinan indikasi-indikasi Adanya kecurangan-kecurangan itu Saya setuju Kalau dalam konteks ini ditertipkan Saya setuju Kalau dalam konteks ini Di investigasi Secara clear dan tuntas Saat ini Media itu sudah terbuka Bisa mengusut soal Dugaan-dugaan kecurangan itu Ini yang saya kira memang Semua apapun yang terkait dengan ini Harus bisa tuntas Setuntas-tuntasnya Kalau ada orang yang kemudian Merasa terganggu dengan fakta integritas itu Problemnya Siapa yang bisa mengusut ini sampai tuntas Setuntas-tuntasnya Sebagai bagian untuk mengungkap Siapa yang sebenarnya punya kepentingan Bahwa seluruh dalam konteks ini Tidak bisa mengungkap Karena bahwa seluruh nanti kerjanya 28 November baru mulai Ketika kampanye sudah berlangsung Ketika kampanye mulai Ketika ada pencopotan atlibut Seperti Baleho Kantor partai politik Misalnya didatengin oleh Kelompok aparat tertentu Oknum ya maksud saya Itu kan juga tidak bisa ditindak Sebagai sebuah pelanggaran Dalam pemilu Karena itu Tadi Tak ada di mana Kemudian Bawaslu itu punya Instrumen untuk menegakkan Pelanggaran itu Bahkan Beberapa waktu yang lalu Misalnya ada politik uang Dilakukan di sejumlah tempat Bahkan ada calon yang dinilai Memobilisasi dukungan politik Di tempat ibadah Itu tidak bisa ditindak Anggi Tapi dalam konteks itulah Yang ingin saya katakan Oke Itu tidak ada yang bisa Membuktikan secara valid Oke Itu tidak bisa dibantah Dan tidak ada Oknum yang akan Kemudian bisa dibuktikan Sebagai yang bersalah Tapi nanti ke depan Jangan lagi Ada tindakan-tindakan Yang semacam itu Jangan lagi ada fakta integritas Untuk miring-miring Ke salah satu calon Jangan lagi ada penurunan Balihu Hanya untuk salah satu calon Kalau mau Balihu diturunkan Turunkan semua Tadi Ibu Eriko menyebutkan Ada pihak-pihak yang mencoba Untuk memperkeru suasana itu Kalau Anda sebagai pengamat Mengamati siapa sih nih Orang yang iseng Memperkeru suasana Yang harusnya pemilu damai ini Kalau saya sih Kalau pada level ELIS Saya kira pemilu ini Sudah selesai Dalam konteks Mereka ini sudah bersahabat Dan berteman sejak lama Jadi siapapun yang menang Nantinya dipilih Pasti mereka itu Akan berkoalisi di ujung-ujungnya Jadi teman itu bisa menjadi sahabat Sahabat bisa menjadi teman Ini kan portfolio politik kita Sejak 2004 Oleh karena itu Saya selalu mengatakan Ketimbang saling tuduh Saling klaim siapa yang curang Kemudian ada yang memancing Keributan di air yang keruh Untuk apa kita panas-panas banget Dalam politik Ujung-ujungnya berkoalisi kok di air Yang kalah pun juga bisa berkongsi Bisa menjadi bagian dari Koalisi kemenangan Kok ada mengarah ke sana Setelah bertanding Mungkin akan berkoalisi Seperti yang Bunga Dipri bilang Ini berkaca dari Track record politik kita Inilah dinamika politik di Republik ini Berantem dikala mau perang Dikala mau start Tapi kalau udah pada finish Nanti dia bertepuk tangan Say hi Gimana ini normal Tapi anyway Tadi masalah Baliho misalnya Kita usulin aja Nggak boleh ada Baliho Sa Indonesia Nggak ada ruang iklan Sekalipun pada masa kampanye Itu worth it lebih Lebih fair play Fair play Tidak ada lagi Boleh lah Misalnya di TV itu disilahkan Tapi kalau di Baliho Billboard segala macam Tutup Untuk segala Paslon manapun Itu lebih oke Daripada akhirnya Kita menuduh Kepada pihak-pihak Yang tuduhannya Belum tidak berasarkan fakta Atau memang ada buktinya Nah dari sini bahwa 2024 sangat menarik Karena bagi pemilih muda Melihat dalam kontestasi ini Melihat bahwa Para senior politik Yang ada di republik ini Para jenjat Melihat dan belajar Apakah ini perlu di Ikutin atau tidak Nah ini menjadi pembelajaran Jangan sampai Ade-ade kita Melakukan politik yang tidak pantas Pada waktunya nanti Saya setuju nih Saya setuju Ini menarik ya Mungkin buat pemirsa di rumah juga Kalau para pelakunya Saya nyebutnya pelaku ya Para politisinya disini aja Bisa berdamai Akhirnya berkoalisi Mungkin kita yang di rumah Para pengikut Pendukung masing-masing Janganlah sampai pada berantem gitu ya Mengingat Yang sudah berlalu Baik saya ke Mas Henry Dengan pernyataan Ibu Mega tadi Ada kekhawatiran segala macam Ini kan ya pasti Ini bisa tertuju kepada siapa saja Bagaimana nih Mengantisipasi bahwa Ya kita Menyambut baik Apa yang disampaikan Ibu Mega itu Peringatan buat kita semua Termasuk buat PDP Ya kan Sehingga Termasuk buat PDP juga Ya termasuk buat PDP Sehingga Siapapun kader Partai Kadar partai manapun Atau tim service manapun Ini kan hanya bukan Pilpres saja Mbak Anggiak Juga ada pemilu legislatif kan Dan pemilu DPDRI Maka semua kontestasi ini Sejatinya harus bersih Tidak ada dicederai dengan hal-hal yang tidak kita inginkan Nah memang sekarang ini kan gampang sebenarnya Saya yakin nanti Di setiap TPS kan ada saksi Di setiap desa sekarang ada kader-kader partai Ada tim sukses masing-masing Sekarang punya handphone semua Mata bisa langsung melihat apa yang dilakukan oleh siapa Maka sejatinya peringatan ini semua Berarti mengingatkan anak bangsa semua Oleh karena itu Semua anak bangsa dari Aceh sampai Papua Sejatinya memelototi Mengamankan Dan ikut bergembira ria untuk pesta demokrasi ini Tidak ada yang merasa ter-intimidasi Atau yang berhak meng-intimidasi itu tidak boleh Jadi semuanya harus menjaga pesta demokrasi ini Karena segini Ini pesta anak bangsa Ya kan Syukur kita ada tiga calon Coba kalau tidak ada yang mau nyaman presiden Kan repot Republik ini kan Atau kami ini tidak mau lagi nyalik DPR ini Kan repot siapa yang mau ngisi pesenayan Nah oleh karena itu Sampulah kegibiran kita Banyak putra-putra bangsa Yang mau berkhidmat di jalur politik Yang memang Bahwa negara ini diatur produk konstitusi Konstitusi dihadirkan oleh DPR sama presiden Kan begitu Maka sekali lagi dari PAN Maupun dari pasangan Pak Bro Gibran Saya meyakini Dengan komitmen ketiga pasangan calon tadi Mengingatkan kita semua Dan ini harus dipahami Jangan sampai saya bilang tadi Kayak Adi Priyanda tadi Mengatakan Ada yang cari muka Enggak boleh itu Ya kan Dan bagi saya juga setuju Tidak ada boleh kecurangan Karena kecurangan itu bisa membawa malapetaka Nah oleh karena itu Sekali lagi Waktu tidak banyak Negara ini harus kita selamatkan Jangan kita terporanda Gara-gara pemilu Jangan sampai terpoyak Gara-gara pemilu Saya yakin semangat positif Yang disuarakan malam hari ini Juga disepakati oleh semua Masyarakat dan juga penonton Tapi narasi-narasi negatif Tetap aja muncul Nanti saya akan Tayangkan kembali Hadirkan lagi pernyataan itu Bagaimana tanggapan Bapak-bapak disini Usaya Jeddah Selamat lagi di luar sisi